Sekarang saya berada di rel kereta api Ini biasanya dipakai untuk Mengantarkan barang-barang Cerita ini tentang Scamming di Amerika Serikat Di Amerika Serikat ini guys Yang agak unik itu saya lihat Banyak sekali Handphone scamming namanya Atau penelpon gelap Peng SMS gelap Sebenarnya sama dengan di tanah air juga Mama minta pulsa Nah kalau disini Biasanya yang Banyak itu Kadang asuransi Kemudian kadang Meminta SSN kita SSN itu guys kayak Kartu Identifikasi kita Biasanya dipakai Untuk Seperti ID card Nah itu biasanya Sampai 6 kali Sehari itu Penelpon gelap itu guys Biasanya memang scamming ini Setelah saya telusuri Kebanyakan dari Luar negeri Dan saya tidak mau nyebut Nama negaranya Itu berada di Asia Selatan Itu berada di Asia Selatan Jadi ternyata disana itu Sangat Banyak sekali Kayak data center Untuk melakukan scamming ini Kadang Keluarga kita Dibilang kecelakaan Kadang kita dibilang Tidak bayar pajak Seperti itu Jadi banyak alasannya Makanya disini juga Orang sangat Malas sekali Untuk Membalas yang namanya Telepon yang tidak dikenal Jadi Memberikan Nomor telepon ke orang lain Itu Juga Sangat hati-hati sekarang Jadi kalau memang Sudah Benar-benar Mereka Percaya Dengan Kita Baru mereka kasih Nomor HP mereka Minus 1 derajat Celcius Sekarang Dan masih ada Salju rintik-rintik Ini Jadi tidak sembarangan Ngasih nomor HP Ke orang lain disini Karena Nomor HP Juga bisa dipakai Disini Sebagai Nomor untuk Mentransfer Uang Melalui bank Jadi memang Tidak salah-salah Guys Kalau disini Saya tidak tahu Kalau saya tahu Kamu atau tidak Saya tahu Kamu Saya Maaf Saya Linda Saya Saya Maaf Maaf Di mana Adakah Saya Dari Sini Di Sini Oh Ada Ada Sini di sini banyak sekali sebenarnya lalu lalang homeless atau yang kadang pengemis gelandangan dan yang tak punya rumah itu saja guys ya semoga vlog ini bermanfaat saya cuma mau bilang bahwa dimanapun kita tinggal itu yang namanya kriminal akan tetap ada cuman tergantung kita untuk menyingkapinya gimana jadi jangan minder karena di negara maju juga ada cuman kita harus terus menerus memperbaiki diri jangan lupa subscribe dan like-nya ya bye